Oh sayangku kau menghidup Sempurna Kembali lagi di Oki Boots Emang bener aku kenal sama Usi tuh udah lama dari aku umur 14-15 tahun Waktu itu aku pernah main sinetron Juragan Lenong, iya nggak? Emang Usi dari dulu tuh udah cantik dan menawan hati Waktu itu Usi tuh peran utama, waktu itu aku jadi peran pembantu utama Adeknya pacarku Iya pacarnya, ya di sinetron waktu itu Usi tuh berpasangan sama Sandi Sari Pacaran beneran disitu Jinlok Iya itu kan nggak apa-apa Tapi jinloknya nggak hilang-hilangan Ada aja Usi tuh kalau itu hilang-hilangan mulu Iya Kalau Usi nggak hilang-hilangan kan adegannya banyak, nempet, semangat Tapi kalau Usi, kalau Andika sama mantan-mantan cemburu nggak sih? Enggak Enggak Sekarang lah enggak lah Kalau dulu cemburu Dulu cemburu Lebih cemburu yang siapa Usi atau Andika? Andika dong Jujur Iya kayaknya tau deh Andika yang lebih cemburu Kalau dia cemburu gimana? Lu pernah nggak waktu Bojangan? Ngomel Hei Gua enggak keribut lu ya Masa Enggak 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 Pernah? Persaingan dulu ya Persaingan Persaingan kan dia niko kan? Iya Enggak 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 Oh iya DS Eh jangan Udah hijrah Oh iya DS Kan aku bilang DS Desi Rata Sari Enggak Enggak Tapi cemburu Sama cemburu Hah Tapi yang aku kaget itu Dulu pernah deket sama Andre Taulani dulu ya Jaman dulu ya Buka Iya tapi deket bukan pacaran Oh gak pacaran sama Andre Jaman kuliah Masih jaman belum ngeletek itu Tapi aku dulu Samping cintanya Kalo gak cemburu tuh gak cinta Bener gak? Andre Taulani pernah Dekat Bukan pacaran deket Semua juga yang lain Eh aku mah bagus Cakep-cakep kamu Enggak Gapapa Aku juga mantan aku cantik-cantik Gapapa Tapi kan usik kenal Andika Berarti menikahnya waktu itu Andika Aku pokoknya pacaran itu 22 Mei 2006 Eh iya Eh iya 2007 Sampai lupa 2007 aja Dulu nih gua syuting ya Waktu syuting film Gua Irwan sama Aca Dulu nih syuting film nih Kan Gua sama Irwan sama Aca kan udah tiba-tiba lama Tiba-tiba ada Andika kan Pemain baru ganteng emang dari Malang kan Oh iya kan Ya kan suka ada adegan gitu kan Si Irwan tuh cemburu banget sama Andika Tiba-tiba Gila Tiba-tiba 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 Si Irwan suka nelfon aja, lu coba liat dan fotoin si Aca sama Andika yang ngepohin, siit! Atau fotoin si Aca nya yang misalnya lagi berdua lagi adegan, ngepotohin Aca nya sendiri, cek! Tadi sendiri, aman! Waktu muda! Tapi memang aku tau, usitu ada perubahannya. Sekarang kan udah feminim, dulu tuh sempet tomboy ya. Tomboy, ati! Oh! Oh! Eh! Ini kak usik! Ya ampun! Ini tuh lagi ada acara kawinan itu, kawinan saudara, terus kita dikasih seragam gitu. Oh seragam! Zaman dulu seragamnya pake ini, pake kaya blazer yang over wide apa, oversize gitu. Gedean tuh belakang aku. Gedean. Dulu telet banyak kan ada disini, ada disini, ada di atas. Arah banget. Kayak Arah kan? Kayak ini. Terus bahas lagi hamil, Arah dicopotin karena kata nangis mulu kan? Kalo ada yang ada ya? Kalo ada ya, jadi aku pake obat gitu, terus dicopotin gitu sini. Oh... Ih, Arah banget ya. Bibirnya. Oduh, zamannya ini aku inget. Yelah liat, Ciiiil. Udah, zamannya apa? Dulu Mbak Mbak Kade kan? Mimik kan lagi zamannya ngerok alis tuh ya? Alis kecil. Lagi harus kecil, kita ikut-ikutan ngerok alis sampe begitu. Ini perlu Mbak Nari. Ya lu pikir balap karung ya lu ini? Nari apa? Nari apa? Enggak lu jangan malu-maluin gue dong. Emosianku. Desember 89 tuh. Berarti aku baru-baru 9 tahun. Tuh, penari. Lu bilang lagi mau nari ini? Lu liat jelas ini. Jadi pokok aku lama yang nari juga ini nari. Acara karena apa? Berarti usia itu suka nari ya? Zaman dulu suka nari. Hebat. Masih bisa nari gak sampai sekarang? Enggak. Kalau gitu sekarang akan main game sama Usi. Nama game ini adalah Berandai-Andai. Oke kita ambil sesuai. Duduk ah. Aku warna biru. Iya aku warna merah kak. Ah kak aku warna merah. Kak piki warna orange. Oke. Iya kan? Aku belum milih kok kalian udah bener-bener megang. Oke mulai dari Rafi Ahmad. Saya akan buka dan saya akan bacakan. Berandai-Andai. Semuanya nih. Eh. Oke. Nah aku akan bertanya kepada Usi. Ya. Usi Sulistiawati. Apa? Nah mempanyakan apa sih Usi Sulistiawati aja? Usi Sulistiawati ya. Usi Sulistiawati aja. Seandainya. Seandainya. Andiga poligami beneran. Kamu akan. Jawab. Masih. Ya mutusin udah sempit saja gitu. Wih. Selanjutnya. Bye. Ayla Hisam. Buka. Oh aku. Aku nanya. Ngecantik-cantik kakak. Fiki. Lemut. Yang bener dong. Ayang Fiki gitu yang enak. Sayang. Apa sayang? Mau aja lu disuruh-suruh lu yang lemut. Ngemang antaran ngulut sama kepincut. Gak. Tapi ada temen aku yang DM lah. Gue ngeliat lu di Okebos. Lu beneran suka ya kirain gue tuh gimmick. Tapi kok lu gak geli ya sama Fiki. Gitu. Fiki. Seandainya Angel Lelga mencabut laporannya. Dan mau menikah lagi sama Fiki. Mendingan. Aku menikah sama kamu. Kamu sekarang. Fiki. Sahila. Hisam. Ya. Prasetyo. Ih. Nanti. Seandainya. Waktu pacaran sama Kevin. Yulio. Gak ada orang ketiga. Kamu akan. Tetep putus. Oh. Kamu bener. Serius. Aku buat aku bisa begitu. Kan aku beda agama. Beda agama. Sekarang. Usir suli setiawati pertama. Rafi Ahmad. Kau pake adu sih. Seandainya Nagita selingkuh sama Andika. Kamu akan. Kau banget. Waaaaa. 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 Gak lah. Coba pesan kira lagi. Sekalian lagi. Seandainya Nagita selingkuh sama Andika. Kamu akan. Kalian akan bawa anak-anakku. Kau anak-anakku. Kasih apa? Kemana? Bawa kemana? Mencari ibu. Di. Depok? maksudnya mencari ibu, mencari ibuku dan aku membawa anakku mengaduknya gitu dia mengaduknya kok nanya dimana mengaduknya di depok di depok di depok gering angkara tuh depok emil lo gak tau sih orang atp2 gering angkara depok aduh ya Allah Uzi Sulisya Watu seandainya Andika Pratama menjadi produser musik dan akan membuatkan album buat kamu tapi kamu duet sama Andre Taulani kamu akan mau-mau aja mau aja apa? ya duet 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 ya Andre Taulani kan mantan dia tapi yaudah yaudah mantan sempet deket ya masa lalu kalo dia kan masa gitu masa bodoh lu Mas Piki Prasetyo iya seandainya kamu masuk penjara lagi gara-gara Angel Lelga kamu akan nyalahin kreatif ya kan kamu disuruh syuting puluh jadi gak bisa fokus sama masalahnya gitu loh ya syuting kan dapet duit kan kamu yang minta dapet produser aku mah gak pernah takut mau menghadapi hari esok apapun jujur kalo di penjara mewakilkan kepuasan seseorang untuk dendam aku gak pernah masalah nah gak lu bertele-tele lu bilang aja di penjara udah biasa udah kelap lu bertele-tele yaaah yaaah hei Vicky gua pengen tau lu belajar ke gunung kidol yang manusia yes usi sulit siapa yaa kok dia masih ada dua sih usi ya iya seandainya rafathar tidak mengakui rafi sebagai bapaknya kamu akan saya kutuk dia jadi bakwan bakwan iya ini bener usi sulit siawati seandainya tiba-tiba Andika suatu saat mengaku sayang aku sudah punya anak lagi dari wanita ini kamu akan pake color ya pake color lagi nya pake tint dan aja gak gak apaan Oke ini saya akan bikin film judulnya color ijo Andika kamu main ya Vicky Prasetyo seandainya Zazkia Gothic mau balikan dan menikah sama kamu kamu akan bagi aja bagi aja kamu ya Vicky mana yang mana sih ayo lanjut last question saya lah seandainya keping juga nikahin kamu tapi Piki masih mencintai kamu maka kamu pilih kenapa segala ada saskia sih kalau mantan-mantan gue yang lain nggak apa-apa kalau saskia kan gue lemah dah lahir aku ya seandainya ya Raffi hidup kembali ya diberi kesempatan untuk menikah lagi ya bukan sama gigi ya jadi Raffi akan menikah dengan khusus kalau saya tidak menikah sama Nagita kamu akan menikah dengan Laudia Cynthia Bella eh Yanto Yanto edit dong ngesel gue toh Ayo sorry udah 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 ini edifieri tenang hadis ha bos habis percaya mäsa ya Tenang kayak cuma sedut kita doang jangan lupa lambeng ya electricity Usi Sulistiawati, dengarkan dulu filosofi edukasi dari seorang yang bernama Vicky Prasetyo Everybody, are you ready? Are you ready? Filosofi edukasi! Seorang artis cantik Indonesia ternama, Usi Sulistiawati Pernah berkata kepada sahabatnya pemain bulu tangkis ternama Siapa? Usi Susanti Cubitan Jebra Di dalam sebuah kehidupan selalu memancarkan tentang kebahagiaan Jadi dia seorang manusia yang saat kau dilahirkan ke dunia Engkau menangis tapi semua orang menyambutmu dengan tertawa Tapi di saat kau menutup mata, di saat semua orang berduka Kamu menutup mata dengan senyuman yang indah Menjadilah seorang manusia yang kuat Seperti playoper Tanjung Priu Yang bisa dilalui untuk siapapun Dan ingat, jangan pernah menjadi orang yang julid Karena kenapa? Seseorang yang mempunyai iri Maka kau akan seperti gambaran jalanan yang macet Seperti di depan mampang Saya sederhanakan bahasa Vicky Jangan julid sama orang Kenapa kalau julid sama orang Rezekinya mampet Kayak macet Jadinya lebih baik kita harus baik sama orang Kayak Usi baik Terima kasih Usi Sulistiawati Sampai ketemu lagi Siaap! Sampai ketemu lagi